PEMBICARA 1 Seperti angkat berat, bulu tangkis, renang, dan foli duduk Penjabat, PJ, Gubernur Adi Karyonok Optimis Kontingen Jatim bisa meraih prestasi gemilang Bahkan membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur prestasi Ia berharap para atlet dapat mengukir prestasi dan membawa pulang gelar juara Sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2006, kita betul-betul menjaga prinsip kesetaraan dan aksesibilitas Mereka tidak perlu diberikan suatu kemudahan, istimewa yang tidak sama dengan yang lain Mereka ingin sama, yang dibutuhkan adalah kesetaraan dan berilah kami akses Karena itu sama di dalam dunia olahraga juga, beri pelayanan yang sama, kesempatan yang sama Seperti halnya, kalau yang kemarin punya, sekarang terpanasnya juga sama seperti itu Misalnya dari sisi pembinaan, dari sisi dukungan anggaran, dari sisi bonus, dari sisi Ya semuanya ada pembinaan, kalau kemarin ada dari bimbingan dari pendampingan OPD, ini juga sama kita lakukannya Memang panas kita tidak bisa ikut semua di 15 cabang olahraga, kita hanya 10 Karena memang kapasitas kemampuan kita, misalnya ada beberapa yang belum terorganisasi dengan baik Misalnya cabang basket, busi roda, kita belum punya ini Lalu depan, ya kita sudah mulai untuk bisa mengirimkan itu Tetapi semangat mereka tidak boleh budar Semangat mereka supaya sama Bangga menjadi atlet Jawa Timur yang mengharungkan nama Jawa Timur Jadi malam hari ini sebetulnya disentuh adalah bagaimana Hakikat dia sebagai seorang yang berbeda tetapi punya penghargaan yang sama dengan yang lain Saya kira itu